Ditelantas, Polda Metro Jaya kembali menerapkan tilang terhadap kendaraan bermotor yang tidak memenuhi syarat lolos uji emisi mulai hari ini. Titik kerazia uji emisi tersebar di 5 titik di masing-masing wilayah administrasi DKI Jakarta. Salah satu titik kerazia berlokasi di Jalan Lingkar Luar Meruya, Kembangan Jakarta Barat. Sekitar 30 personil gabungan dikerahkan, baik dari kepolisian, suku dinas lingkungan hidup, hingga disub dalam razia tilang uji emisi tersebut. Puluhan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4, terjaring razia uji emisi dan diminta untuk mengecek emisi kendaraannya di pos uji emisi yang sudah tersedia secara gratis. Apabila kendaraan dinyatakan tidak lolos uji emisi, pengendara akan dikenakan sanksi tilang dan diminta untuk membayar denda langsung di lokasi. Untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4, baik yang menggunakan pertamak maupun solar, kalau memang sudah dilakukan tes uji emisi, kemudian disitu dari petugas tersebut menyatakan bahwa lulus atau tidaknya, kalau lolos dari uji emisi, silakan jalan, kemudian kalau yang tidak lolos, kita cek surat-suratnya, kemudian kita lakukan tindakan tilang. Tilang di tempat, untuk itu kesadaran masyarakat untuk mengecek atau memperbaiki kendaraannya secara kontinu. Karena saat ini juga sudah ada di bengkel-bengkel yang ada uji emisinya. Dan untuk mengetahui pelaksanaan hari pertama razia uji emisi hari ini, kita simak laporan Dianra Mukni dan Arief Firman Syah dari Kembangan Jakarta Barat. Tilang uji emisi kembali diberlakukan di DKI Jakarta per hari ini Rabu 1 November 2023. Rencananya tilang uji emisi akan diberlakukan pada selama bulan November ini hingga akhir bulan, di setiap hari ini, dari hari Senin hingga hari Jumat. Dan untuk akhir pekan ini ditiadakan terlebih dahulu. Saat ini saya sedang berada di salah satu lokasi yang menjadi tempat razia tilang uji emisi yang berada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Lingkar Luar Meruia. Untuk prosesnya sendiri ini bagaimana? Jadi pertama, polisi akan memberhentikan kendaraan-kendaraan, baik itu kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 di ujung jalan, tepatnya di Jalan Lingkar Luar Meruia. Dan selanjutnya, kendaraan-kendaraan tersebut pengendaranya akan ditanyakan soal uji emisi, apakah mereka sudah melakukan uji emisi atau belum, dan buktinya apa, di mana akan diserahkan dokumen uji emisinya. Apabila mereka belum melakukan uji emisi, mereka akan diarahkan ke pos-pos yang sudah disediakan di sini, di mana di belakang saya ini adalah pos untuk uji emisi solar. Dan mereka akan diarahkan untuk melakukan uji emisi di sini untuk solar, lalu di depan saya ada pos untuk uji emisi yang Pertamax, atau misalnya juga yang Pertalite, atau yang BBM non solar. Jadi, setelah melakukan uji emisi, apabila ditentukan mereka lolos uji emisi, kendaraan-kendaraan yang sudah mendapatkan dokumen tersebut sudah diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, apabila mereka dikatakan tidak lolos, di mana di sini langsung di print, di uji emisi langsung di print hasilnya seperti apa, apabila mereka dikatakan tidak lolos uji emisi, maka mereka akan didenda langsung di tempat, yaitu untuk sepeda motor ini didenda 250 ribu rupiah, sementara itu untuk mobil besarannya adalah denda sebesar 500 ribu rupiah. Nah, untuk razia tilang, uji emisi sendiri, ini akan diberlakukan dari hari Senin hingga hari Jumat, lalu untuk akhir pekan ini ditiadakan. Sementara, untuk di Jakarta Barat sendiri, ini ada dua tempat, yaitu pertama di lingkar luar Meruya, dan satu lagi ada di Jalan Raya Joglu. Dari Jakarta, Dian Ramukni, Arief Irmansyah, Metro TV. Terima kasih telah menonton!